Sebanyak seribu empat orang masih berada di poskop pengungsian akibat banjir lahar Gunung Semeru. Para pengungsi terdiri dari balita, anak-anak, orang dewasa hingga lansian. Warga yang mengungsi berada di 16 titik poskop pengungsian, berupa balai desa dan pondok pesantren di enam kecamatan di Kabupaten Lumajang, yaitu kecamatan Pasurujambe, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Tempursari. Pemerintah Kabupaten Lumajang menyarankan para pengungsi tidak pulang ke rumah dulu karena kondisi alam belum membaik. Untuk para pengungsi, mereka itu mengungsi itu ya karena takut aja, karena takut ada lahar susula, sehingga mereka tetap mengungsi. Tapi kalau pagi mereka sebenarnya pulang, tapi begitu sore mereka datang. Tapi sebagian juga tidak pulang, sambil menunggu cuaca bagus mungkin ya. Dan kami juga menyarankan untuk sebaiknya tidak pulang bumi. Salah satu pengungsi, Sumaryoto, warga desa Jugosari kecamatan Candipuro Lumajang mengaku, masih bertahan di poskop pengungsian karena kondisi rumah aman. Apalagi rumahnya berada tak jauh dari tanggul Sungai Leprak, yang jebol akibat dikerjam banjir lahan Gunung Semeru. Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri telah menetapkan masa tanggap darurat bencana alam Gunung Semeru selama 14 hari, mulai tanggal 7 hingga 21 Juli 2023. Bu Hadiwi Caksono, Lumajang, Jawa Timur